dengan kamu tekan tombol subscribe mungkin bagi kamu sepele tidak berarti bagi saya sangat-sangat berarti itu bentuk dukungan kamu untuk saya agar channel yang bermanfaat ini yang mengandung banyak ilmu untuk kebaikan bisa terus berkembang terima kasih banyak ya ini saya ingin memberikan sharing ya katakanlah pembekalan untuk para calon suami atau yang sudah jadi suami saya beri judul videonya adalah sekolah suami ya tidak lucu sih sebenarnya tapi memang untuk menjadi suami itu harus ada penatarannya, ada sekolahnya gitu loh tapi kan di real life, di kehidupan nyata enggak ada tuh, mau nikah, menikah aja nah, hal terpenting yang harus kita ketahui sebagai laki-laki adalah mengenai aturan-aturan yang sebenarnya basic tapi bagi orang yang tidak melek psikologi yang tidak peduli keharmonisan yang mungkin juga belum dewasa ini dianggap, ah ngapain sih, konyol banget gitu oke, kita langsung to the point saja pelajaran pertama di sekolah suami wahai para laki-laki kamu harus tahu ketika istrimu curhat ini baik yang sudah jadi istrimu atau masih calon ya ketika seorang wanita curhat seorang istri curhat mungkin dia rada kayak menyerang gitu loh aduh kenapa sih kamu kok gitu sih kenapa sih mama kamu gitu dia lagi curhat soal mertuanya kenapa sih aduh mama kamu tuh kamu jangan anggap dia memerangi kalian dia itu lagi curhat ceritanya karena wanita itu memang kebutuhan untuk ngomong jauh lebih banyak dibanding laki-laki laki-laki kan harusnya lebih cool ya jarang ngomong lah ya walaupun komunikasi perlu setiap orang perlu komunikasi yang sering disalahpahami para suami adalah ketika istri curhat itu dianggap menyerang istri gue sama kalau curhat nyerang gue terus gue kayak dihakimi bukan menghakimi sebenarnya dia lagi kesel greget-gregetnya itu dia tumpahin ke kamu dan kesannya tuh agresik kesannya tuh menyerang gitu loh itu curhat sebenarnya bukan yang benar-benar dia itu ngejudge kamu menghakimi kamu itu curhat karena dalam curhat kita tuh menuangkan marah menuangkan emosi negatif saya langsung ke contoh-contoh kesehariannya yang praktis ya misalkan ini mamah mertua lagi tinggal di rumah nih mamahnya kamu atau papanya kamu misalkan kan ada aturan tuh anak tidak boleh makan es krim misalkan gitu kan nah si kakek, si nenek sangking saingin sama anak sama anak kamu, sama cucunya dikasih tuh dan kepergok tapi kamu gak berani ngomong si istri si wanita gak berani ngomong gitu loh yaudah gak apa-apa tapi pas suami pulang itu loh papa kok kasih dedek makan es krim sih gitu loh padahal kan ya hanya boleh seminggu sekali gitu loh aduh gimana ya itu tuh istri curhat ceritanya curhat nah laki-laki yang belum ikut sekolah sebagai suami yang baik dia akan menganggap istri gue nih gak respect sama orang tua gue masa cuman orang tua gue kasih es krim ke anak aja dia udah komplain begitu bukan komplain itu curhat curhat istri mau curhat ke siapa kalau gak ke kamu curhat ke japrak ke laki-laki lain bahaya loh sampai nanti dia curhat ke laki-laki lain itu sudah dua konten curhatnya pertama soal mertuanya satu lagi mengenai kamu suami aku tuh gak pernah mau dengerin aku jadi tolong bedakan antara wanita tuh curhat dengan wanita itu menyerang menyerang beda lagi kalau menyerang tuh udah nyunjuk-nyunjuk kamu tuh ya dasar gak bisa ini dasar gak bisa jadi suami itu udah nyerang udah menghakimi tapi kalau aduh kenapa ya kok anak kita dikasih makan ini ya padahal kita udah bikin aturan itu curhat unek-unek gitu loh nah ini kalau kamu gak mengerti ini istriku tuh ternyata jahat ya gila dia itu gak sayang sama orang tuaku gak respect dia cuma mau aku doang tapi gak mau orang tuaku bukan begitu salah paham kamu nah sikap sebagai laki-laki itu bagaimana iya sayang saya tampung ya emang gak boleh sih ya harusnya nanti aku coba cari cara bagaimana aku ngomong ke orang tuaku supaya dia bisa ikut rolnya kita dalam parenting nanti aku coba cari cara ya supaya beliau juga menerimanya dengan baik ya beliau memang harusnya gak begitu sih kalau kamu ngomong gitu wanita itu sebagai istri itu merasa kamu di pihak dia gitu loh yaudah wanita akan tenang sudah tenang gak mungkin dia cari perkara lagi akan lebih panjang urusannya kalau kamu kok gitu udah lah seminggu dua kali gak apa-apa itu kan orang tua gak boleh walaupun itu benar benar adanya kita menghormati orang tua secara umum benar harus menghormati orang tua tapi kan ini konteks relationship kamu dengan istri ya kamu harus memuliakan istri kamu kamu harus pro pada istri kamu ini nih kalau bahan ini didengar oleh laki-laki yang terlalu anak mami udah pasti dia skip gak mau nonton tuh apa aduh dia disesat sesat apa bukan begitu caranya begitu sudah berumah tangga kamu dan istri kamu yang yang jadi nakodanya gitu loh ini bahtera rumah tangga kamu kamu lah nakodanya kamu berhak gitu loh dan ketika ada penumpang yang ikut ke bahtera itu walaupun orang tua dia harus respect pada aturan pada bahtera itu kalau gak nanti semua kacau gitu loh ya hormati orang tuamu lagi pula cara menghormati orang tua ketika sudah menikah adalah izinkan beliau menikmati hidup biar soal cucu soal apa rumah tangga kamu kamu yang ngatur itu cara menghormati orang tua yang benar ya jangan libatkan beliau lagi dalam mengurus anak segala macam saya berikan contoh spesifik lagi kita fokus pada sikap suami dulu ya terhadap istri sedang curhat istri kalau curhat wanita kalau curhat ya itu-itu aja gitu loh kadang-kadang membosankan kadang-kadang ya hal yang pernah kamu lakukan sudah gak kamu lakukan lagi tapi dia masih ungkit-ungkit gitu wanita memang punya kebutuhan itu itu karena wanita ahli sejarah dan kadang-kadang diulang-ulang gitu kadang-kadang mengulang hal yang sama itu dalam rangka secara neurologis ngeluarin 5000 kata aja biar kata-katanya abis dalam rangka itu aja karena memang secara alaminya secara neurologis itu memang kemudian menggerakkan mulut untuk harus ngomong ya ngomong apa aja ngulang yang penting ngulang yang penting 5000 kata abis ini 5000 kata itu udah minim banget ada wanita yang malah 20.000 kata dan 15.000 kata makanya makin tua kalau sudah sudah nenek-nenek gitu ya wanita akan lebih banyak ngomong harusnya makanya kakek nenek itu terutama nenek-nenek itu akan lebih galau kalau sudah ada masa tua enggak ada kerjaan apa-apa cuma nganggur tok dan enggak ada teman bicara makin galau lah dia kadang-kadang nangis kadang-kadang membuat ulah enggak jelas karena memang enggak keluar enggak terpenuhi kebutuhan verbalnya gitu loh jadi kalau istri kamu ngomong yang enggak jelas diulang-ulang lagi itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi ya emang begitu itu memang harus keluar minimal 5000 kata emang kadang-kadang suka enggak penting seperti ya ya ember bocor lah apa wastafel beginilah begitu lah gitu loh BH 100003 lah disitu murah gitu hal-hal yang enggak penting gitu loh bagi dunia laki-laki enggak penting tapi bagi wanita itu pentingan-penting ngomong memang hidup dari omongan ya jadi di pelajaran pertama di sekolah suami adalah tolong bedakan istri itu curhat atau menyerang istri kalau curhat aduh kenapa ya aduh kamu tuh kok pulangnya jam segini terus dia bukan menyerang dia curhat unek-unek ya greget-gregetnya dia enggak nyerang gitu loh kamu enggak enggak mengerti ini nanti kamu pikir istri kamu sudah berubah udah jahat dan sebagainya udah enggak sayang kamu kamu harus tahu sebuah teori psikologis ya ketika kita sudah dekat sama seseorang dekat banget dan kita menganggap dia segalanya kita ketika kita menganggap dia adalah rumah batinnya kita maka terhadap dia kita bisa bebas keluarin semuanya nah ini sering disalahpahami ih semenjak menikah istri gue tuh kok malah begini banget ya sama gue ya mau marah main marah aja ya mau curhatnya terlalu belak-belakan enggak disensor kamu harus tahu hal ini bahwa ketika kita sudah dekat banget sama seseorang apalagi sudah konteksnya adalah suami istri itu kadang-kadang ya ya keluar semuanya kenapa? itu berdasarkan rasa secure secure tuh artinya ya dia tempat terbaikku dia rumah batinku dia duniaku ya kepada dia lah aku jadi diri sendiri aku keluarga unek-unek pernikahan itu menjadi rentan kalau kalian itu ternyata tidak saling merasa aman untuk cerita itu sudah bahaya itu dalam rumah tangga kalau suami istri itu sudah diam-diaman kamu kenapa cerita enggak enggak apa-apa itu bahaya dia enggak lagi merasa kamu tempat teraman dia untuk menyampaikan unek-unek lebih spesifik soal curhat keuangan ya misalkan istri itu kamu kasih uang 200 ribu untuk belanja ke pasar misalkan dia pulang dan ada kamu di rumah hari minggu misalkan oh sayang uang segini nih sekarang kalau ke pasar itu enggak cukup ya uang 100 ribu bisa beli apa gitu itu curhat kamu jangan anggap gila 200 enggak cukup mau berapa 300, 400 oh bukan begitu enggak dia curhat unek-unek kamu jangan anggap gila ya istri gue makin kesini makin matrik aja nih makin ngarep yang enggak-enggak mana mungkin gue kasih ke pasar sekian 100 ribu lebih banyak enggak mungkin enggak dia itu hanya curhat aduh gila ya 200 ribu sekarang mah ke pasar dapatnya apa sih kamu belanja buat bulanan atau mingguan curhat gitu loh kalau laki-laki enggak mengerti ini ujung-ujungnya adalah oh ah bodoh ah ngapain sih gila gitu aja enggak cukup gini kadang-kadang wanita hanya perlu didengarkan oh iya oke baik oh gitu ya walaupun kadang-kadang terbesit juga sebuah kode bahwa naikin dong uang belanjanya ya mungkin mungkin tapi asumsi pertama tolong tolong anggap itu curhat aja dulu jangan menyerang jangan dianggap menyerang ya bahkan ya kalau wanita lagi capek jaga anak kamu mencet odol salah pun yang dia mencet odol kan dari bawah tuh kamu tidak mencet dari tengah kan dia dari bawah kan supaya hemat ditanya supaya keluarnya semuanya kamu mencet dari tengah aduh sayang mencet dari bawah dong yang harusnya dia mungkin di waktu biasa dia enggak begitu karena dia lagi enggak capek pasti lagi capek ngurus anak tadi abis eek lah terus aduh bersihin apa karena keluar di celana anak eeknya dan itu merepotkan dan dia lagi capek aja siapapun ya kalau lagi capek pasti bisa uring-uringan saya pun ya kita manusiawi saya yang sudah S3 psikologi pun kalau lagi capek bisa uring-uringan juga bisa kurang tidur wow uring-uringan bisa saya manusia biasa kok orang itu akan sabar stabil ketika tidur cukup ketika enggak terlalu lelah makanya orang yang jangan dekati orang yang kurang tidur deh jangan dekati orang yang lagi bad mood lagi lagi lelah lagi capek deh ada enggak ya orang yang lagi lelah itu sabar ya ada ada tapi itu yang mungkin sudah rohaniawan spiritualis gitu ya yang udah benar-benar menghilangkan kemelekatan pada dunia ya ada tapi minoritas sekali bayi aja anak-anak nih tidur kurang rewel loh coba kamu aja kamu tidur siang 2 jam yang biasa tidur siang 2 jam di hari libur hari minggu baru setengah jam dibangunin oleh suami kamu atau istri kamu kamu masih tidur gak cukup kita udah nguringan gitu loh nah maksud saya kapanpun istri kamu curhat kenapa sih begini jangan anggap menyerang itu curhat unang-unang atau itu bukan menyerang sebenarnya dia kebetulan mau menyatakan curhat itu pas dia lagi capek bener kurang tidur bad mood bener terhadap bad mood yang lain mungkin tetangga atau siapa nah kebetulan kamu ada dia ngomongin sesuatu tentang odol tapi dia ada bad mood soal yang lain nah bad mood soal yang lain itu membalut curhat dia tentang odol sehingga kesannya ngomongin odol itu kayak marah-marahin kamu aja gitu enggak gitu loh itu sebenarnya balutan emosi dari perkara lain gitu baik saya gak panjang-panjang saya akan bagi sekolah suami ini beberapa part video kamu saya minta tolong belajar yang tuntas setelah menonton video ini kamu buka di youtube lagi sekolah suami strip kuliah psikologi nanti akan muncul tuh part-part berikutnya tapi sabar ya ini kan part pertama nih part kedua mungkin ya akan muncul ya paling lambat seminggu kemudian ya paling lambat ya tapi kalau video ini kamu sudah tonton sudah ini sudah terposting satu bulan ya kemungkinan sudah ada empat part gitu ya tolong lanjutkan biar ngilmu tuh gak setengah-setengah kenapa sih gak sampai habis kepanjangan kadang-kadang tuh orang tuh bosan gitu loh part by part aja ya baik ini bagi para wanita sharekan ke calon suami kamu biar dia belajar dari awal karena ilmu harus dari awal bukan di pertengahan karena kalau udah di pertengahan baru ngilmu udah terlanjur luka batin kalian tuh berantem karena salah paham ya baik demikian ayo ngilmu di awal perjalanan lanjutkan nonton video part berikutnya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati